Halo Assalamualaikum, balik lagi sama gue Vera Langsung aja baru-baru ini Om Wowo menyerang Ibu Sri dengan mengatakan kalau Ibu Sri adalah Menteri Pencetak Hutang Tak ciwit nanti lambene Ibu Sri itu mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan Terbaik se-Asia Pasifik Juga mendapatkan penghargaan Menteri Keuangan Terbaik sedunia Hal itu gak bisa didapatkan dengan cara sandiwara Pura-pura digebukin Ternyata plastik-plastikan Gak bisa didapatkan dengan dengan cara sandiwara Langsung aja kita ngomongin hutang karena Om Wowo sering banget sebutin angka nominalnya aja mengenai hutang untuk nakut-nakutin masyarakat Padahal dia ketua partai tau betul yang namanya hutang negara itu semuanya atas persetujuan anggota DPR di parlemen dan disana juga ada partai Gerindra Demokrat, PAN, PKS dan lain-lain partai pengusung Om Wowo Kita langsung aja ngomongin soal hutang Hutang negara saat ini adalah ini Ini adalah sisa hutang di era SBY Tinggal dikurangin aja Artinya hutang Pak Jokowi hanya ini Kita lihat jumlah hutang yang telah dicicil Dari tahun 2014, 2015 sampai 2018 Jumlahnya tiap tahun meningkat Artinya Menteri Keuangan kita orang hebat bisa mengatur keuangan negara membayar hutang Kemudian juga membangun Jembatan Bersama kementerian PUPR Perairan dari waduk Embung Irigasi Bendungan Proyek-proyek mangkrak Bahkan proyek mangkrak di era Pak Soeharto juga Berhasil diselesaikan Ini yang grace yang baru Gedung olahraga di Irian Jaya Untuk persiapan pond Sudah selesai loh Padahal pondnya masih 2 tahun lagi Ini rumah-rumah nelayan Di berbagai Di Timur Bima Lombok Di Sulawesi Barat Di mana itu Mamuju Dan di Papa Pokoknya kamu bisa cek semuanya Ini di kementerian PUPR Jumlah total yang sudah dibangun Adalah 3.542.318 unit rumah Itu semuanya untuk rakyat Dan itu semua dari APBN Ini juga di Lombok Lombok akan dijadikan tempat Pariwisata Nomor 2 Terindah dari Bali Kalau kamu yang masih suka menghina Pak Jokowi Mengenai keagamaan Kamu bisa cek di PUPR Berapa banyak Rusun untuk Pondok pesantren Yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi Dari tahun 2015 Sampai 2017 Semuanya ada lengkap Begitu juga dengan yang satu ini Rencana pembangunan Kereta Sumatera Sulawesi Kalimantan Dan Papua Bahkan di Sulawesi Belum lama ini Kita sudah lihat ya Begitu ramainya Viralnya Video mereka yang menyanyikan Lagu naik-naik Naik kereta api Dari Maros ke Pare-pare Seru banget Mereka menyanyikannya Di dalam kereta Jadi Yang namanya Uang yang tadinya Subsidi-subsidi Gak jelas Yang masuk Kantong-kantong Orang kaya Saat ini Sudah berhasil Dibagikan Untuk ke Pelosok Indonesia Gambar-gambar Yang tadi aku keluarkan Itu adalah Gambar-gambar Yang aku dapatkan Dari Kementerian PUPR Bukan gambar Sembarangan Dan itu pun Belum semuanya Masih banyak banget Gak semuanya Aku print Jadi Mungkin Saya boleh cerita Sama masyarakat 13 November 1995 Di saat Indonesia Sedang kesulitan Keuangan Om Wowo Berhasil menggelotorkan Uang 150 miliar Ke PT Kiani Uang tersebut Dari Yayasan Supersemar Dimana Om Wowo Adalah Sekretarisnya Kerugian negara Atas Yayasan Supersemar Adalah 4 triliun 448 Miliard 200 juta Rupiah Semuanya Duit Om Dan Semenjak 26 Februari 2008 Kelima Anak Cendana Menurut Keputusan Pengadilan Mereka Berkewajiban Untuk Membayar Itu Semua Pembangunan Dilakukan Dari Aceh Sampai Papua Hutang Di era Pak SBY Yang Menyisakan Hutang 2608 Triliun Ada juga Sebagian Yang Sampai Sekarang Masih Gak Jelas Misalnya Kerugian Negara Atas Pembangunan Candi Hambalang 706 Miliar Kerugian Negara Begitu Juga Pengadaan 204 Mobil Internet Yang Merupakan Proyek Kementerian Kominfo Di era Pak SBY Kerugian Negara 145 Miliar Begitu 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 Subsidi Energi Yang Saya Sendiri Gak Ngerti Di Kemana Subsidi Bensin 1 Triliun 300 Miliar Gak Tanggung Di era Pak SBY Justru Mereka Yang di Pelosok Kalimantan Dan Papua Tidak Bisa Mendapatkan Harga Bensin Yang Sama Seperti Jakarta Baru Setelah Masuk Di era Pak Jokowi Mereka Mendapatkan Harga Bensin Yang Sama Jadi Subsidi Dikmanakan Sedangkan Indonesia Bukan Hanya Pulau Jawa Sekali Lagi Jadi Buat Kalian Yang Sok-soan Sok Tau Mengenai Hutang Negara Lebih Baik Cek Website Resmi Cari Tau Kebenarannya Gak Usah Ikut-ikutan Ini Itu Please Kalau Emang Lu Ngeringanin Beban Negara Bantuin Deh Nagih Ke Mereka Yang Sudah Merugikan Negara Sekian Triliun Gue Tungguin Oh Ya Belum Lama Ini Pak Yason Alauli Sudah Menandatangani 7.000 Triliun Akan Kembali Ke Indonesia Bukan Hanya Hutang Yang Hilang Tapi Kita Akan Deposito Sebesar 3.000 Triliun Jadi So Please Cari Tau Dulu Sebelum Losok Soal Soal Hutang Negara Salam Kecebong